Baik, untuk memperbaiki di bagian kontrol, di sini ada IC RAM 1, RAM ini untuk kontrol program di bagian MCU, dan dengan pemasangan seperti ini tampilan sudah bisa terlihat, hanya saja memori untuk penyimpanan gambar-gambar bordir ini masih kosong, dan bisa kita lihat khas bed sektor, ini menandakan memori untuk penyimpanan gambar belum tersedia. Di sini pun kalian bisa memasangnya hanya satu IC memory yang berkapasitas 250 ribu strip. Pemasangannya harus berurut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi seandainya kalian memasang satu buah IC RAM, berarti kapasitas memorinya hanya 250 ribu, dan mainboard ini sudah bisa digunakan dengan kapasitas 250 ribu strip. Silahkan atur sendiri, dipasang semuanya lebih baik, dipasang 1, 2 juga tidak begitu masalah. Mainboard ini saya perbaiki karena ada korosi di bagian MCU kontrol karena baterai mencair hingga jalur-jalurnya terkena korosi. Anda juga bisa mendownload file-file ini dengan versi yang sudah saya sediakan untuk versi ini. silahkan anda download di deskripsi video dan juga file untuk RTC untuk bagian display silahkan file-nya bisa di copy atau di download di deskripsi video link-nya. untuk bagian kontrol juga tersedia, dan juga untuk bagian chipset baik rekan-rekan. Terima kasih, salam khas Indoembro. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan silahkan komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.